Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Jakarta sudah menjadi langganan banjir sejak lama Warga DKI Jakarta di daerah-daerah tertentu sudah biasa menikmati hal tersebut Terutama di daerah pinggir Sungai Ciliwong Lebar sungai yang menyempit menambah parah terjadinya banjir di DKI Jakarta Bukan hanya air yang berasal dari Jakarta, tetapi air kiriman dari luar Jakarta Normalisasi menjadi penting untuk menanggulangi banjir kiriman plus air yang berasal dari Jakarta itu sendiri Bendungan pun tak kalah penting, pemerintah pusat pun sudah memulai proyek tersebut Untuk normalisasi sungai hanya berjalan di masa gubernur Ahok Sedangkan bendungan terkendala dengan pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta Selain lebar sungai, sampah pun menjadi salah satu faktor kuat penyebab banjir Masalah tersebut bisa dicerna dan dilihat oleh orang yang mau berpikir Untuk Jakarta, pompa-pompa air yang difungsikan untuk mengalirkan ke jalur utama pun sangat berperan untuk memperlancar aliran air Oleh sebab itu, pompa harus siap dan dipastikan berfungsi ketika musim penghujan tiba Suatu pompa tak berjalan dengan baik, maka sekitarnya sudah jelas terkenang air Oleh sebab itu, jika kawasan yang sudah dilakukan normalisasi tetapi masih banjir Sudah dipastikan hal tersebut disebabkan karena sampah atau pompa air yang tak berjalan dengan baik Dulu saya selama pernah tinggal di Jakarta memang gak pernah kena banjir Karena tempat yang saya tinggali jauh dari titik banjir Tetapi, mantan pacar saya yang sekarang jadi istri Sewaktu kuliah dan kos di tempatnya merupakan titik banjir Banjir di zaman Ahok berkurang Kalaupun air menggenang, suratnya cepat Hal itu bisa dirasakannya Dan mungkin warga Jakarta pun mengalami hal yang sama ketika itu Namun saat ini banjir melanda Jakarta cukup besar Warga Jakarta sudah pasti tahu bedanya ketika musim penghujan datang Di zaman Ahok dengan zaman Anis Branding good benar untuk Anis dari para buzzer Hingga media yang meliput ungkapan satu orang Untuk dinaikkan tak akan memperbaiki citra seorang Anis Karena lawannya adalah kesaksian para warga Jakarta Yang terkena dampak banjir parah di era Anis Dilengkapi dengan video dan juga foto-foto dengan gampang viral dalam media sosial Seperti yang kita terketahui bersama Anis yang pandai berkata pun membantah pernyataan disertai data Yang disampaikan oleh Menteri Basuki terkait banjir Yang disebabkan oleh mandeknya normalisasi kali Ciliwong Anis pun membantah pernyataan Jokowi yang mengatakan Banjir pun ada faktor dari sampah Sebenarnya wajar Anis membantah Karena jika dia tak membantah Itu sama saja melempar mukanya sendiri dengan kotoran Tapi yang perlu kita ingat adalah Sepandai apapun orang menyimpan bangkai Aromanya akan tercium juga Atau sepintar apapun orang berbohong Suatu saat akan terkuat juga Karena untuk menutupi sebuah kebohongan Dibutuhkan kebohongan yang lebih besar dan besar lagi Hingga akhirnya kebohongan tersebut menjadi tak bisa ditutupi Karena terlalu mencolok Yang ada kebohongan tersebut akan menjadi sebuah kekonyolan di mata orang-orang Anis bisa saja melemparkan kesalahan kepada orang lain Untuk menjauhkan nama baiknya Tetapi Makin lama akan banyak yang melawan Contohnya Bupati Bogor pun merespon Anis Dengan menjelaskan bahwa dirinya bukanlah avatar yang bisa mengendalikan air Hal itu berkaitan dengan Anis yang seperti menyalahkan daerah lain Sebagai penyebab banjir Jakarta Jika Anis masih berpendapat mengolah kata-kata masih bisa diandalkan setelah dia menjabat Hal tersebut adalah salah besar Jika dulu orang bisa menaruh harapan dan percaya terhadap kata-kata indah Anis Tetapi untuk orang yang sudah menjabat Kinerja dan hasil yang akan dilihat oleh orang yang sudah dipimpinnya Anis seharusnya sadar bahwa dia itu bukanlah petinggi parpol Yang memiliki kekuatan politik Jika dia ingin tetap berkarir dalam dunia politik Kinerjalah yang harus ditunjukkan sebagai daya tariknya Dalam meraih simpati masyarakat Anis seharusnya melakukan pencitraan dengan kerja Supaya hasilnya dapat dipamerkan Sepandai apapun Anis saat ini dalam mengolah kata-kata Jika Anis tak melakukan apa-apa ketika memimpin Jakarta Maka kedepannya Anis berpotensi menjadi sampah politik Yang akan dibuang karena dianggap tak berguna Udah ah, itu aja Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax